Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya umdori channel yang membahas budidaya ikan lele kali ini kita akan berbagi pengalaman budidaya ikan lele di kolam terpal sampai panen hal pokok apa yang perlu diketahui untuk para pembudidaya ikan lele bagi pemula agar kita bisa berhasil sampai panen kebutuhan apa saja yang perlu diketahui jadi untuk budidaya ikan lele untuknya pada dipakan ikan lele jadi untuk pakan kita ikan pakan yang berkualitas tentunya akan menunjang pertumbuhan ikan akan semakin cepat jadi untuk para budidaya ikan lele saya sarankan untuk pemberian pakan yang memang betul-betul berprotein tinggi untuk ikan lele karena ikan lele umurnya hanya beberapa bulan saja sudah kita bisa melakukan panen jadi tiga bulan kurang lebihnya yang sudah bisa panen jadi untuk kita melakukan budidaya ikan lele khusunya di pembesaran kita harus tahu teknis dan cara bibid yang dipilih agar kita bisa panen ini saatnya kita melakukan panen jadi alhamdulillah panen kita diberi kelancaran ini didaya ikan lele di kolam terpal kita melakukan panen jadi untuk pertumbuhan ikan kita melakukan sampai panen kurang lebih dua sampai tiga bulan sudah bisa melakukan panen jadi kuncinya cuma pakan yang berprotein kalau kita pakannya yang biasa protein kurang dari 32 persen kemungkinan akan pertumbuhan akan semakin lambat kalau kita pakai protein yang 30 32 keatas 32 35 sampai 40 pertumbuhan ikan semakin cepat Hai jadi ini keadaannya melakukan pemanenan di kolam terpal Alhamdulillah Alhamdulillah proses pemanenan di kolam terpal kita lakukan kolam terpal diameter 3 kali 4 kita bisa menghasilkan panen kurang lebih 3 kintal ini diameter 34 dengan kapasitas isi 3000 jadi kita memang betul memakai pakan yang berprotein full palette tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe di like di dan share di komen jika bermanfaat silakan di bagian ke teman-teman biar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya proses pemanannya lebih mudah untuk kolam terpal seperti ini jadi untuk proses pemanenan lebih cepat praktis jadi budidaya ikan lele di kolam terpal pada dasarnya kuncinya pada dipakan pengaturan air jadi pakan mempengaruhi pengaturan air bisa menjaga kualitas air jadi pertumbuhan akan semakin cepat nantinya jadi kita memakan sistem apa budidaya kita pakai sistem kocor jadi kita selalu melakukan pengocoran pada kolam ikan setiap harinya kita paling tidak setelah pemberian pakan kita selalu melakukan pengocoran ini saatnya panen di kolam yang satunya tadi ini kolam bundar Alhamdulillah Alhamdulillah ikannya pada sehat semua jadi kalau kita sudah bisa melakukan panen tanya akan kita akan lebih semangat lagi jadi untuk para budidaya ikan lele yang masih pemula kita harus selalu belajar agar bisa melakukan berhasil dan bisa panen nantinya jadi enggak macet di tengah jalan biasanya para pemula itu pada macet di tengah jalan kurang tahu teknik dan cara budidaya ikan lelenya jadi untuk kalau yang belum bisa bisa belajar terlebih dahulu ke para pembudidaya yang lebih senior lebih berpengalaman atau kita belajar di youtube juga bisa mantap mas bro salam sukses selalu para pembudidaya ikan lele tetap semangat inilah keadaan waktu kita pemanenan proses pemanenan kolam terpal kolam terpal kolam bundar semuanya tekniknya hampir sama jadi untuk faktor utama kita di pakan jadi pakan kita harus memang betul berprotein jadi sasarkan untuk para budidaya ikan lele yang masih pemula cari bibit yang berkualitas minimal kalau untuk pembesaran kita harus pakai bibit yang ukuran 57 jadi kita sentuh pemula jangan pakai bibit yang kecil nantinya akan banyak gendela-gendela di belakangnya nanti untuk para pemula harus melakukan pembesaran karena kita di posisi pembesaran kita harus memang yang cari bibit yang berkualitas paling tidak ukuran 57 jadi mungkin itu dari saya terima kasih yang sudah mendukung channel saya unduri kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu sukses bertama salam budidaya ikan lele bye bye selamat menikmati